Oke selamat pagi ya jadi tumben saya ngajar rasanya ya dua hari kemarin ini ya bener-bener apa ya bahwa masyarakatnya kayak itu ya jadi ini ya kita sudah masuk di materi ini materi apa namanya film dan skup ya nomor skup jadinya saya pisahin videonya masing-masing belum satu skup satu eh scriptnya juga bisa akhirnya kayak itu kalau digabung susah ya ya Oke itu ya ada pintar saya ada tiga ya video yang harus kalian tonton ya kurang lebih ya Nah itu ya jadinya di film sama skup itu ya harinya di sini kurang lebih belum itu untuk ini ya untuk melakukan data crawling ya data ada crawling yang advance gitu ya untuk file-file text gitu ya termasuk HTML gitu ya bisa ya disana sedangkan kalau skup itu untuk ini untuk SQL ya esnya dinget SQL gitu ya sana ya skup ya jadinya apa namanya skup itu untuk merekap data ini ya data dari database relational database ya di misalnya dari mysql di sini saya contohnya sudah saya lakukan itu ya jadinya kan mysql dan lain-lain itu bukan untuk big data ya bukan untuk big data dipakai untuk data transaksi jadinya mungkin datanya itu berisi mungkin data satu tahun terakhir gitu ya nggak ada apa sebaiknya SQL itu tidak menyimpan relational database tidak menyimpan data sampai berpuluh-puluh tahun gitu ya apalagi menyimpan data seluruh Indonesia gitu ya kecuali mungkin ya jadinya itu bisa direkap menggunakan skup gitu ya sehingga kalau nanti ada memerlukan pencarian data yang lama atau pencarian data atau melakukan kesimpulan data besar itu dia gunakan hadup aja gitu cara mengumpulkan datanya pakai skup gitu ya jadi kalau misalnya apa namanya flume itu sendiri misalnya berbasis agent system gitu ya untuk mengumpulkan data ke HDFS jadinya keduanya ini tujuannya beda lagi dengan PIG dan Hive gitu ya di sana ini tujuannya ini untuk apa namanya mengumpulkan data ya kalau ini kan untuk memproses data ya map reduce yang dipermudah gitu ya itu kurang lebih ya flume adalah untuk data crawling ya berbasis agent ya multi agent ya sedangkan skup untuk directional database gitu ya sana ya bisa java bisa macam-macam ya menggunakan berbasis apa JDBC bisa gitu ya pakai ODBC nya Windows juga bisa gitu ya ini macam-macam lah bisa di sana oke itu kurang lebih ya nanti tugasnya mungkin besok saya tulis di sini ya tugas kelompok ya tugas kelompok ya tugas kelompok nanti UAS nya ujian ya ujian ya ya itu ada pertanyaan kira-kira presensi udah di WAGO ya ya yang paling gampang nanti pakai Spark gitu ya pakai Spark nanti itu nggak usah nginstall hadup lagi ya nggak usah nginstall hadup lagi langsung aja gitu langsung aja dia bisa ya sudah include hadup ya sana ya itu ya nginstall nya juga gampang bisa pakai PIP nya Python gitu ya tinggal pip install PySpark itu selesai masalah gitu ya ya gampang lah nginstall nya ya gampang ya itu ya kurang lebih ya itu jadi nanti tugasnya mungkin saya kasih pilihan ya pokoknya tugasnya tentang hadup gitu ya tentang hadup tapi saya kasih pilihan boleh pakai Spark boleh pakai hadup langsung atau boleh pakai PIG dan Hive gitu ya boleh antara itu itu jadinya nanti apa namanya kalau yang pakai Spark mungkin nilainya ya harus lebih lebih bagus ya gitu ya karena ya ekspektasinya lebih tinggi karena udah dipermudah ya kalau misalnya menggunakan apa namanya hadup langsung ya lebih diringankan lah kita dimaklumi gitu kalau lebih seperti itu nanti penilaian Oke ada pertanyaan sampai sana Oke kalau tidak ada ya saya cukup kepada yang baru gabung soalnya ini terlalu sebentar Oke ada pertanyaan kira-kira Oke kalau tidak ada saya cukupkan sekian nanti ditonton videonya ya nanti ada pertanyaan tanya-tanya lewat grup PA ya Oke kalau tidak ada saya cukupkan sekian terima kasih ya Iya ada yang mau nanya Iya silahkan Misal kalau udah install hadup terus install spark boleh Pak atau bisa 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 apa namanya nanti kan ini ya eksekutornya beda dia yang jalanin itu beda jadinya bisa sendiri-sendiri ya gitu ya tidak akan bentro dia Karena spark sendiri pakai hadup yang versi lama ya lama satu koma berapa gitu kalau nggak salah ya ini nggak masalah Oke banget terima kasih Iya sama sekali nggak bentro dia ya itu karena sama kayak ini kan ya apa namanya di hadup itu kan ada YAST gitu ya Itu saya nggak jelasin ya saya nggak jelasin karena apa namanya ribet gitu ya Ribet kalau itu kan sebenarnya apa ya sudah include di hadup dia tapi kalau itu diaktifkan gitu kan ya hadupnya nggak jalan lagi gitu secara ini ya Apa namanya secara umum ya langsung gitu jadi sama sama beda dengan itu gitu ya beda dengan itu kalau spark nanti terpisah sehingga ini ya Tidak akan bentro dia ya karena nanti yang di jalanin itu spark gitu ya yang di jalanin bukan hadupnya Dan tidak ada mengubah konfigurasi hadupnya seperti YAST gitu ya Oke itu barangkali ada lagi pertanyaan Ada lagi Oke kalau tidak ada nanti bisa tanyakan lewat WA Group ya Sekian terima kasih ya Hai O Terima kasih.